Makasih lor, masih menyaksikan Borgol bersama saya, Refli Juni. Nah, ini ada informasi selanjutnya. Bipom Jambi berhasil menyita ribuan botol obat tradisional karena menggunakan bahan kimia berbahaya. Gimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek. Mereknya jamu tradisional obat-obatan dan kosmetik ilegal yang beredar di masyarakat, walai pengawas obat dan makanan atau BPOM Jambi, berhasil minta ribuan botol obat tradisional serta kosmetik ilegal pada Kamis 23 Februari 2023 lalu. Berdasarkan keterangan dari Kepala BPOM Jambi, Alexander pada press release yang dilaksanakan pada Senin 27 Februari, Pertempat di kantor BPOM Jambi, obat tradisional yang berhasil disita oleh pihaknya diduga mengandung zat kimia, obat yang berbahaya apabila dikonsumsi secara terus-menerus. Ada pun hasil penindakan yang dilakukan. Petugas BPOM Jambi menyita ribuan botol jamu tradisional, diantaranya jamu asam urat cap madu klanceng sebanyak 1.320 botol, jamu tawon klanceng sebanyak 1.236 botol, dan jamu jawa asli kembar sari sebanyak 188 botol, dan beberapa produk kosmetik yang ilegal. Alexander juga menyampaikan selain mengandung bahan kimia, obat tradisional tersebut merupakan produk ilegal yang mencantumkan nomor izin edar palsu, atau piktif di kemasannya. Alexander juga menyebutkan gudang penyimpanan jamu ilegal tersebut berada di sebuah ruko, beralamat di Jalan Kop Ude Sejaring, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Ada pun untuk jamu tradisional yang tidak memiliki izin tersebut berasal dari Pulau Jawa, sedangkan kosmetik yang disita tersebut berasal dari luar negeri yakni Cina. Barang ilegal tersebut masuk melalui pelabuhan yang ada di Provinsi Jambi. Demi mencegah peredaran tersebut, Alexander menyampaikan pihaknya akan bekerja sama dengan bihak cukai dan pihak kepolisian, guna menghentikan masuknya produk-produk ilegal dari luar negeri ke Provinsi Jambi. Jambu Jawa Asli Gembar Sari sebanyak 188 botol. Nah ini kita temukan di wilayah Kota Jambi. Fazil, Cek TV, melaporkan.